Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, selamat datang ke kirihan kamu hari ini yang diselenggarakan Prodi S1 Teknik Usin UNS Yang saya hormati Bapak Dr. Eko Surojo, STMT, melakukan Prodi S1 Teknik Usin Yang saya hormati Bapak Coyib, selaku Ketua Kiayasan Alumi Yang ketiga, yang saya hormati Ibu Dekar Uri Diwayani, selaku Pendidzara Yang saya hormati Bapak Dosen dan Alumi Teknik Usin serta teman-teman dan seluruh setelah kirihan kamu hari ini Sama-sama, marilah kita panjatkan budi syukur atas jadilat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan jayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara kuliah tamu online oleh KMTM SD UNS Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya Tri Rahmaji Munti 041-8080 dari Teknik Usin Angkatan Juri 2018 telaku pembawa acara kuliah tamu hari ini Kini saya akan membacakan hubungan kuliah tamu online yang diselenggarakan oleh S1 Teknik Usin UNS Yang pertama, serta bergabung menggunakan link-in yang telah disediakan kemudian pembukaan dan pembacaan doa oleh NG sambutan oleh Kapolsi S1 Teknik Usin sambutan oleh Ketua Alumni Teknik Usin kemudian pengenalan pembicara oleh NG Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Sekar Wuri Diwayani kemudian ada sesi tanya-jawab peserta dan penyerahan sertifikat kemudian acara yang terakhir adalah penutup untuk acara yang pertama, pembukaan marilah kita awali dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing berdoa diselahkan berdoa disukupkan belum memulai izinkan saya untuk membaca peraturan dan mekanisme acara peserta dilarang mengaktifkan mikrofon ketika acara sedang berlangsung peserta dapat bertanya dengan sistem kolom chat dengan menyertakan nama danim untuk mahasiswa sedangkan peserta dapat mengaktifkan mikrofon jika sudah dipersilakan oleh moderator kemudian peserta pelihat tamu disarankan menggunakan airpon selanjutnya, untuk acara yang kedua sambutan oleh Kaprodi S1 Teknik Mesin UNS kepada Bapak Dr. Eko Surojo SDMT waktu dan tempat dipersilakan terima kasih Mas Ria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore untuk adik-adik Mas Ria, alumni dan Pak Ubet yang sudah bergabung juga terima kasih sekali untuk Mbak Dia saya biasanya manggilnya Mbak Sekar ya saya nggak biasa panggil dia juga, biasanya dia juga ada yang panggil Sekar ya Pak jadi saya mengucapkan terima sekali sekali ya terima kasih kepada Mbak Dia yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu ya meskipun sesibu apapun ya mau berbagi pengalaman ya untuk adik-adik mahasiswa dan saya rencanakan kegiatan seperti ini akan kita rutin dilaksanakan yang tujuannya apa ya tujuannya untuk memberikan gambaran ke adik-adik mahasiswa supaya punya gambaran seperti apa atau nanti kalau setelah lulus gitu apa yang dibutuhkan agar bisa sukses ya di tempat kerja atau paling tidak di awal itu harus bisa bersaing dengan alumni kebunan tinggi lain ya bersaing untuk bisa diterima di satu perusahaan nah dengan punya wawasan dari alumni-alumun yang sudah bekerja harapan saya mereka juga sadar ada banyak hal yang harus diperbaiki dia bisa mengevaluasi oh saya harus butuh kompetensi seperti ini saya harus butuh keahlian seperti ini saya butuh karakter yang seperti ini kalau angkatan sekarang misalkan angkatan 2019 ya ini semester 2 itu masih punya kesempatan yang panjang ya misalnya juga nggak panjang juga kalau kita 4 tahun itu kalau nanti Anda lulus itu rasanya baru kayak kemarin sore kuliah masuk di UNS itu dengan waktu yang ada itu ya saya harapkan waktu yang ada dimanfaat semaksimal mungkin aktif di organisasi belajar di kompetensi keeluman di teknik mesin atau yang lain ya terutama soft skill-nya itu sangat dibutuhkan sekali dan mungkin Mbak Dea nanti bisa berbagi pengalaman ya tidak hanya ilmu teknik mesin saja yang dibutuhkan ketika bekerja soft skill dalam bekerja secara mandiri bekerja secara tim, komunikasi dan sebagainya itu sangat dibutuhkan ya dan saya yakin yang penting juga adalah kerja keras untuk belajar sesuatu yang baru seperti Mbak Dea sekarang bekerjanya mungkin berapa persen saja yang dipakai yang punya teknik mesin tapi kan nanti disana kan pasti ada training dan sebagainya dan belajar sendiri sehingga sampai pada posisi sekarang dan itu semua harus disiapkan harus menjadi kebiasaan dari awal mulai kuliah sampai Anda lulus tidak bisa serta-merta Anda berubah karakter dalam satu hari dua hari itu nggak bisa makanya jangan sampai Anda kesel gitu ya kalau dimarahi dosen, dikasih PR nggak dikerjakan atau disuruh kerja seperti inilah online itu saya lihat mata kuliah saya saya lihat itu jawabannya itu hampir sama semua paling saya lihat itu ada tiga atau empat master itu ya mata nanti disalin-salin jadi jawabannya itu hampir sama semua kalau Anda biasakan seperti itu itu kan jadi masalah nanti apalagi kalau Mbak Dea kerja di offshore gitu ya semua misalkan harus bisa dikerjakan secara mendiri ngambil putusan sendiri tidak bisa Anda nyontek ke man lain Anda kalau dan itu bisa saja resikonya adalah nyawa misalkan Anda nggak bisa ya harus Anda putuskan sendiri Anda harus berani tidak bisa mengandalkan ke orang lain nanti untuk alumni juga nanti kita harapkan untuk profesi-profi yang lain kita undang untuk memberikan gambaran ya nanti jangan dan saya harapkan juga Mas Yolah jika tolong dimanfaatkan kalau ada undangan seperti ini ya Anda ikutlah ya sayang kesempatan yang berharga ini kok dilewatkan gitu ya terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dea nanti tolong adik-adik diberi motivasi supaya ya sukses Mbak Dea lah nanti kalian ada yang berminat di perusahaan minyak gitu ya tentu saja juga nggak gampang juga ya Mbak Dea ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke Mastri terima kasih kepada Bapak Dr. Iba Kurojo SDMP yang telah memberikan sambutannya selanjutnya sambutan oleh Ketua Alumni Teknik Mesin kepada Pak Soeib waktu dan tempat diberjelahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Pak Soeib baru ada masalah koneksi kita lanjutkan ke sesi pemaparan pengenalan pembicara Pembicara hari ini adalah Ibu Sekar Uri Diwayani merupakan alumni dari S1 Teknik Mesin beliau menempuh pendidikan di S1 Teknik Mesin UNS pada tahun 2004 hingga 2008 beliau sekarang menjadi seorang well planner di PT Waterford Jakarta Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas alamat penyel beliau sekarang di Jakarta Selatan Sekian pemaparan pengenalan pembicara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh pembicara kepada Ibu Sekar Uri Diwayani waktu dan tempat diberjelahkan Terima kasih adik-adik semua terima kasih Pak Eko Pak Ubaik atas kesempatan yang diberikan kepada saya saya kok rada sedikit jangka kalau dipanggil Ibu saya biasanya dipanggil Mbak aja adik-adik boleh kita usia mungkin perbedaannya jauh ya ini angkatan 2019 ya 2016, 17, 18, 19 oke jadi 12-13 tahun kita punya rentang usia ya tapi panggil aja kita biar tidak ada inilah kita saya disini tidak memberikan ilmu istilahnya saya tidak mengajari kalian saya hanya sharing knowledge saya sharing pengalaman kepada adik-adik semua disini oke kita mulai saya sharing desktop saja ya kalau begitu sudah terlihat semua sudah 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 Mbak oke seperti yang saya info ada mas Jopan atau siapa ya kemarin ngomongi saya Mbak temanya apa saya bilang Trilling Operation aja lah secara general itu yang sejauh ini yang saya masih pelajari bukan 100% saya mumpuni dalam hal ini karena Trilling Operation ini cukup banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari secara mechanical sebelum kita masuk ke materi presentasi hari ini dari saya sejauh ini mechanical engineering tidak kalah dengan alumni petroleum karena mungkin bagi saya sendiri pun dulu taunya orang yang bisa masuk perminyakan adalah orang-orang yang lulus petroleum tapi ternyata enggak orang mechanical engineer itu malah dibutuhkan karena decision masalah equipment kebanyakan yang digunakan untuk kompor itu mechanical jadi pneumatik hidrolik itu benar-benar kita malah kita yang tahu kadang-kadang mereka tanya terpanding kita terus perhitungan fisika dasar itu pasti dipakai sampai sekarang kemudian karena kita ngitung pressure terutama saya sekarang ini well planner untuk weather support dalam service well control di mana yang saya kerjakan sekarang adalah mengatur formation pressure di bawah supaya tidak terjadi kick ataupun loss yang paling ditakuti adalah kick seperti mungkin adik-adik ketahui ada pernah dengar film di water horizon yang di bioskop-bioskop 3 years ago 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu jadi pekerjaan itu sama lah mau di darat mau di laut mau punya resiko yang sama jadi kalau kita berangkat ke rik ke field itu yang benar-benar mempertaruhkan nyawa itu 100% jadi kalau dibilang saya kenapa bisa masuk ke dunia oil and gas satu kata yang boleh saya bilang adalah make up karena saya orang yang mungkin bisa dibilang tidak tidak pernah mau terlalu lama untuk berada di sana yang nyaman dari awal dulu sampai saya kuliah saya 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 ngejar tugas akhir itu mengenai desain dan material yang saat itu nyawa saya Pak Eko Pak Eko dulu terkenalnya killer tapi saya tapi saya kayaknya saya kayaknya bisa harus harus tidak berada di zona yang nyaman mencari dosen penguji yang maksudnya oh yaudah resisi atau kemudian waktu itu dosen penguji saya yang kedua menurut saya lebih killer lagi Pak Budi Santoso dan dimana pemimpin saya juga orang yang sangat menurut saya sangat kritik sekali Pak Didi dan Pak Joko itu sih sejauh ini yang saya bisa share sama teman-teman dalam artian tidak ada tiilmu kita itu yang tidak terpakai teknik mesin menurut saya seperti yang Pak Eko tadi bilang pilihan masing-masing Anda mau dimanufaktur Anda mau bahkan ada yang di perbankan juga ada mau di dunia online gas silahkan semua kembali kepada masing-masing dan apa yang sudah dijalani ya itu resiko dan harus dijalani itu saja nanti kita sambung Q&A-nya di tengah-tengah boleh nanti kalau ada pertanyaan ada di akhir saya akan paparkan presentasi kalau adik-adik boleh catat pertanyaannya kalau memang nanti waktunya tidak memungkinkan nanti bisa email atau WhatsApp saya saya nanti share email saya dan nomor WhatsApp saya saya bisa ditelepon 24 jam 7 hari karena pekerjaan saya 24 jam 7 hari dan semalam juga baru tidur 2 jam karena harus mengejar program untuk 3 sumur oke saya mulai ini boleh dicatat nama saya Panjang Sekar Uri ada yang panggil saya Sekar ada yang panggil saya Uri tapi teman-teman dan Bapak-bapak dosen dulu panggil saya sih kebanyakan dia Teknik Mesin 2004 boleh dicatat adik-adik Pak Eko mohon maaf nanti saya terakhir saya ada sedikit kuis ya saya bilang kuis buat adik-adik supaya biar gak ngantuk sore-sore karena kalau jam-jam segini jam-jam kritikal kalau menurut saya saya sendiri juga jam-jam segini jam-jam ngantuk misalnya ngantuk dan malas untuk kalau monoton mendengarkan presentasi itu gak saya pungkiri kok tenang aja adik-adik agenda yang saya paparkan di ini overview mengenai drilling operation secara general untuk pekerjaan yang saya lakukan sekarang tidak banyak saya paparkan mungkin hanya seper-sepul atau seper-lima saya hanya ingin mengenalkan adik-adik dulu mengenai dunia oil and gas secara general dulu baru nanti kalau ada waktu lagi diberikan kesempatan untuk kuliah lagi saya akan melaparkan fokus terhadap apa sih well control itu bagaimana sih ngatur sumur itu prosesnya seperti apa kemudian re-component mungkin kalau ada mungkin semester yang sudah KP-KP terakhir mungkin ada yang baru join mungkin sudah mulai melirik untuk mau KP di dunia online gas sepertinya masih banyak terbuka kemudian nanti yang ketiga mengenai drilling services karena di drilling ini tidak hanya satu company yang terlibat setiap komponen setiap pekerjaan itu yang mengerjakan services yang berbeda disinilah kita dituntut untuk bisa bekerja sama dengan services lain dengan orang lain di saat kita sendiri yang juga harus memutuskan pekerjaan kita mau dieksklusi mau di merger dengan mereka seperti apa kemudian drilling plan jadi setelah kita mengelarik komponen doing service sebelum kita mulai pekerjaan biasanya drilling akan menyiapkan sebuah rencana dan sebuah proposal nanti saya gambarkan secara umum beberapa plan karena kalau saya paparkan semua saya bisa 300-400 slide ini Pak cuma drilling plan aja kemudian nanti ada Q&A terakhir kita ngobrol santai aja adik-adik kalau emang saya gak malu tanya nanti dikira bodoh atau apa karena saya tahu ini benar-benar baru saya sendiri dulu masuk ke dunia online invest sangat bukan minimal gak tahu sama sekali dunia online invest seperti apa karena teman saya adalah anak teknisi sendiri di lingkungan anak-anak perminyakan tapi Alhamdulillah ternyata AutoCAD dipakai sampai sekarang untuk drilling plan adik-adik jadi berbagialah kita bisa AutoCAD dan anak-anak perminyakan belajar dari kita kemudian itu jadi kita masuk ke yang pertama overview mengenai drilling operation jadi bisa yang saya gambarkan di sini drilling operation itu ada di darat dan di laut di darat kita sebut dengan offshore di laut kita sebut dengan offshore di offshore itu kita punya berbagai macam rig ada yang Savaşible kemudian ada JKP rig kemudian ada drill ship kemudian untuk yang ini adalah namanya fixed platform biasanya digunakan untuk platform untuk produksi jadi setelah mereka drilling mereka mendapatkan hasilnya kemudian dibawa ke FNK untuk diajukan sebagai field produksi baru mereka akan membuat fixed platform ini sebagai platform produksi kemudian onshore di onshore ini sebenarnya ada dua untuk onshore dalam artian darat ini ada dataran rendah dan darat tinggi nah untuk drilling di dataran tinggi kita sebutnya geotermal panas bumi jadi drilling di panas bumi apa yang kita ambil adalah kita yang cari malah pressure masalah karena gas yang diambil geotermal kebanyakan kalau geotermal ini malah daerah dieng daerah pangalingan itu untuk start energy di sana untuk yang lainnya onshore dan offshore di Indonesia ini banyak mungkin ada beberapa teman yang juga sudah browsing misalnya sudah kepo onshore offshore itu drilling perminyakan di Indonesia itu di mana aja di Jawa pun di sini banyak dekat dari Solo pun ada Cepu di situ banyak banget kemudian Semarang Semarang itu ada cuma dry hole produksinya perminyakannya tidak bagus kebanyakan yang bagus itu adalah di Jawa Timur dan Jawa Barat untuk oil and gas kemudian Kalimantan dan Sumatera oke untuk offshore di sini saya jelaskan yang awal dulu swamp dari yang paling rendah kedalamannya sampai yang paling dalam yang pertama swamp swamp rawa yaitu rig yang biasa kita pakai untuk ngebur di rawa ini kebanyakan di Kalimantan Biasanya dipakai THM X Total INP sekarang namanya Pertamina Hulu karena kebanyakan sudah dibeli oleh Pertamina MPD akuansisi oleh Pertamina Persero swamp ini sangat low sekali kedalamannya jadi kedalaman jenis offshore ini dipisahkan dari kedalaman produksi yang akan diambil dan kedalaman di mana titik produksi itu di kedalaman laut atau di kedalaman rawa atau di kedalaman yang lebih dalam lagi di water kita bilangnya nah swampers ini yang saya sebutkan tadi swampers ini paling rendah kurang dari 20 feet sekitar 7 meter permukaan dalamnya jadi dari permukaan air itu sampai ke dalam dengan 7 meter disitu sudah ada zona produksi bukan zona produksi zona untuk memulai drilling kemudian yang kedua check up rig nah check up rig ini lebih dalam lagi setelah swamp jadi terukur dari 150 meter dari si bed check up rig ini biasanya dipakai di laut yang konstan dalam artian tidak terlalu ombaknya tidak terlalu tinggi dan check up rig ini punya kaki tiga kaki ini bisa naik turun jadi saat level air laut naik dia akan naik dan turun dia akan turun semua akomodasi jadi semua pekerja yang ada di rig semua biasanya ada di atas rig tersebut biasanya kapasitas mereka tidak banyak jadi kadang-kadang vessel yang di sekitar ini jadi tempat akomodasi kita jadi saat kita mau mulai pekerjaan kita baru naik rig biasanya jadi kakinya bisa naik turun berdasarkan air laut ini biasa dipakai di pertamanya hulu energi NJWMO menurutkan NJWMO itu di Jawa Timur Surabaya HES juga yang sekarang namanya Saka Energy kemudian PHM pun juga selain mereka tidak perlu dirawat mereka juga ada CKP kemudian terakhir ini kakinya energi cuman yang sampai sekarang ini masih drilling dengan CKP PHE UNW JWMO dan grup PHE pertamanya hulu energi kemudian nah semi-supportible semi-supportible ini rik yang digunakan untuk deepwater yang saya sebutkan tadi jadi lebih lebih tepat digunakan di kedalaman sekitar 90 sampai 1000 meter dan gelombang laut yang unpredictable yang bisa gelombang laut bisa lebih dari 50 meter jadi gelombang laut dia akan mengikuti ini yang disebut semi-supportible karena kalau untuk CKP pasti riknya malah hancur berbagai lah ternyata di Indonesia itu ada drilling dibuatan yang saya sebutkan tadi di Indonesia masih cukup banyak lahan untuk drilling dari onshore suam rawa produksi di rawa kemudian dari kedalaman laut di tengah yang menggunakan cetak sampai semi-supportible saya bilangin semis lebih lebih gampangnya karena kepanjangan semis itu biasanya untuk deep water dan itu nico oil pakai di perairan Papua kemudian E&I sekarang proyek terbaru mereka di junk creek field itu ada di Makassar Strait itu antara Kalimantan dan Sulawesi jadi sebenarnya di water itu kebanyakan ada di perairan timur utara ke timur itu kebanyakan di water selain itu masih bisa gunakan Jekapri sejauh ini belum bosan ya adik-adik ngeliatnya gambar apa itu hewan apa itu oke selanjutnya dealership dealership ini sejauh yang saya tahu cuma terjadi satu kali proyek drilling menggunakan dealership itu MSEC drilling exploration Makassar Strait exploration MSEC ini dulu terdiri dari beberapa oil company yang konsorsium untuk melakukan drilling eksplorasi di perairan Makassar antara Kalimantan dan Sulawesi karena karena dealership ini terbatas spacenya jadi untuk akomodasi dan kayak kita pekerja-pekerja itu tidak ada di dalam dealership itu mereka punya akomodasi kapal sendiri jadi kalau kita ada pekerjaan baru kita naik untuk pagi kalau adik-adik lihat tadi beberapa di jack-up free kemudian semi-service visible ini kayak landasan pesawat atau apa itu landasan helikopter jadi kita kalau crew chain kalau kita berangkat kita pakai helikopter kita sebutnya chopper jadi pengalaman beberapa pengalaman sampai kemarin chopper itu kan kapasitasnya tidak terlalu banyak dan lebih sedikit mengerikan dibanding naik pesawat komersial dibanding chopper karena turbulensinya dia lebih rendah saatnya lebih rendah jadi turbulensinya lebih gede jadi kalau saya pengennya adik-adik mencoba untuk masuk dunia online gas luar biasa jadi enggak tapi saya enggak juga enggak masa ya adik-adik mau masuk manufakturi saya tidak menyebutkan manufakturi dan jelek tidak punya masa depan online gas pun kita juga semua ini pekerjaan kita tidak ada yang tahu kedepannya seperti apa seperti online gas pun sebenarnya oil press jatuh harganya dan beberapa juga ada yang kena PHK sama seperti manufaktur yang lainnya tapi kalau menurut saya pribadi karena ini sesuatu yang baru buat saya dari ilmu yang saya dapat kuliah kemarin jadi ini jadi kayak nambah ilmu aja jadi kayak kuliah tapi kamu dibayar kuliah diperminyakan tapi kamu malah dibayar kamu belajar itu sih yang saya bilang tapi kembali lagi itu pilihan anda semua kalian punya karir pet masing-masing kalian punya rencana masing-masing fellowship sebenarnya lebih dalam dibanding semis jadi mereka drilling lebih dalam lebih dari 1000 meter dari sudut kemudian kita masuk ke onshore rig onshore rig untuk geothermal yang saya bilang tadi untuk panas duni drill panas duni dan dataran rendah sama rignya tidak ada tipe seperti offshore semi-sumsible jack apa-apa-apa yang membedakan di onshore rig itu adalah kapasitas dari rig itu sendiri dalam artian kapasitas draw itu apa nanti akan saya jelaskan itu komponen apa sih draw jadi onshore rig ini the simple rig kalau saya boleh bilang jadi karena di darat tidak tidak membutuhkan jadi kalau istilahnya kekurangan alat atau apapun mereka bisa mencari dalam artian di darat tapi kalau di kapal mau bagaimanapun di jack aplik atau semis mereka segala sesuatu yang digunakan untuk drilling memang harus dibawa dan spare-nya pun harus lebih dibandingkan kita ngebor di onshore seperti chemical yang dibutuhkan untuk drilling material seperti drill park yang nanti untuk ngedrilling karena boleh dibilang laut itu tempat kerja yang terbatas jadi yang untouchable kalau saya boleh dibilang meskipun di onshore pun ada yang area yang untouchable sinyal pun tidak ada itu juga ada di onshore dan itu di Sumatra kebanyakan dan di Sulawesi dan Ambon pengalaman saya di Ambon tidak ada sinyal satu bulan diantah-berantah tidak ada sinyal saya hanya bisa komunikasi dengan kantor paling curi-curi kantor pun itu pakai satelit karena harus mirim mau gak mau harus mirim daily report setiap harinya jadi kalau untuk telepon atau apa terlalu berat bandwidth-nya jadi mau gak mau selama sebulan itu setelah keluar saya seperti oh ini ya ini ya oke yang saya bilang onshore perbedaan dari kapasitas rig ada 1000 hp 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 itu kemudian 1500 dan 2000 hp ada juga yang paling kecil 750 hp nah ini yang kita masuk ke kedua rig component nah kalau jadi rig itu untuk mengeboard saya ambil contoh disini rig darat karena yang seperti saya bilang rig darat itu untuk adik-adik yang belum mengetahuinya saya pun yang sudah 12 tahun hampir 12 tahun ini dikerja di dunia Anandas pun juga masih belajar perintil-perintilannya si rig ini sepertinya karena memang bukan lini saya untuk masuk ke dalam rig karena rig ini ada servisnya sendiri yang berhak dan bertanggung jawab atas rig dan saya bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai pendukung geriling sebagai pendukung pengerjaan pengembaraan tersebut yang pertama kalau bisa dilihat paling atas itu ada crown block jadi di crown block itu ada kayak roda jadi untuk masuk ke top drive untuk menjalankan control drive di nomor 6 kita ada semacam kayak line jadi untuk naik turun dari situ kayaknya di youtube sudah banyak sih kalau untuk melihat rig itu seperti apa dan pekerjaan seperti apa saya hanya saya hanya apa menjelas bukan menjelaskan saya mengenalkan lebih detail sih ekopan yang gede-gede aja karena perintilannya pun di rig itu banyak sekali kemudian ada dua perintum atau host line itu yang buat istilahnya buat nari rig supaya tidak berdiri dan host line itu yang biasa mengangkat material atau equipment untuk masuk untuk ditaruh di atas rig floor kemudian dicotit oleh top drive yang nantinya drill pub itu masuk ke dalam sumur yang ketiga ada drilling line kemudian yang keempat itu ada monkey board kenapa disitu disebut monkey board bukan ada monyet disitu tapi disitu ada satu personel kita sebutnya derrick man disitu yang jadi drill pipe apa sih drill pipe menurut saya jelaskan drill pipe itu sebelum masuk di dalam ditata di space-nya di nomor 4 kemudian nomor 5 itu ada traveling block yang untuk menjalankan ekonomiasi top drive ini kemudian 6 ada top drive kemudian nomor 7 ada mine terus nomor 8 ada drill pipe yang saya bilang tadi untuk sebagai bottom hole assembly untuk drilling kemudian di sebelah ada door house door house ini tempat griller yang menggerakkan drill adalah orang yang berhak untuk menggerakkan top drive top pleaser itu siapa ya griller ini di mana ya di door house ini kemudian 10 itu ada blow off presenter atau BOP kemudian sebelah situ ada water tank electric cable dry engine generator full tank mud pump nah mud pump ini service yang menjalankan adalah bukan rig tapi ada sendiri namanya mud services untuk lumpur lumpur ini nanti saya detailkan lagi lumpur ini sebagai fluid untuk supaya formasi drill untuk negril sumur itu pengeburan itu lancar kemudian ada block component tank bagian dari mat tank kemudian ada reserve pit mud gas separator mud gas separator itu nanti jadi setelah dari BOP saat kita drilling fluid akan membawa cutting-cutting formasi ke atas kemudian keluar ke shell shaker dari BOP ke shell shaker kemudian dari shell shaker akan ke mat gas sorry ke shell shaker itu nomor 21 kemudian dari shell shaker untuk yang gas itu akan dialirkan ke mat gas separator yang nantinya akan dibuang ke flare dibakar kemudian 23 itu ada pipe ramp pipe ramp itu sebagai kita bilangnya feed door sebagai pintu untuk drill pipe masuk ke reflore kemudian ada pipe pipe itu untuk jadi sebelum naik ke reflore pipa semua itu ditata di situ jadi karena drilling ini kan cepat kita untuk make up make up drill pipe itu mungkin 1-2 menit harus make up karena drilling itu tidak ngebor kayak air sumur pengeboran sumur yang hanya 10-20 meter tapi kita 2.000-3.000 meter sampai 4.000 meter kalau untuk on-shoring yang sejenin ini saya alami which is itu sekitar 13.000 feet kemudian yang terakhir 25 akumulator nah yang saya sebutkan tadi untuk driving system di sini drill string drill string itu kalau adik-adik lihat di sini drill string itu terdiri dari PHA bottom hole SMB di mana bottom hole SMB itu ada heavyweight drill pipe drill pipe pun juga ada light drill pipe ada heavyweight drill pipe kemudian drill polar stabilizer remorse drillin jar kemudian yang paling akhir itu bit bit itu sebagai drill bit itu sebagai utama untuk mengebor formasi atau mengebor sumur kemudian kemudian nah yang ketiga drilling service kita masuk ke drilling service jadi dalam sebuah drilling ini tidak hanya satu company yang mengerjakan ini kita bekerja semua services di bawah satu kita sebutnya user seperti Pertamina EP PHM jadi Pertamina EP PHM mau ngebor nih misalnya Pertamina EP di sumur Ispegaden di Subang mereka butuh nih karena mereka tidak punya alat mereka tidak punya advisor untuk drilling dalam artian sekarang drilling itu setiap komponennya butuh advisor dan butuh services untuk mengerjakan jadi mereka akan membuka mereka akan open tender mereka punya drilling plan jadi sebelum memulai pekerjaan sebelum mulai pengeboran mereka user ini mempunyai drilling plan drilling plan ini yang akan diajukan ke SKT Amigas dulu karena seluruh pekerjaan OLLM itu harus kita submit kita ajukan ke SKT Amigas jadi tidak cuma mengajukan judul skripsi tidak cuma mengajukan judul tugas akhir tapi ternyata dalam dunia pekerjaan bosnya bos itu ada bos lagi ternyata dan di Indonesia ini kita ada SKT Amigas yang mengatur itu dan peraturan untuk pengeboran kita harus synchronize dan harus mengikuti aturan dari SKT Amigas termasuk dari dana budget yang harus dikeluarkan dalam pengeboran untuk satu sumur oke yang saya tadi bilang blowout preventer atau kita sebut DOP ternyata DOP itu tidak cuma satu alat tapi mereka punya komponen DOP itu kita lihat di sini yang paling atas kalau bisa ada-ada yang lihat itu ada anular anular itu tipenya banyak sekali tergantung whole section-nya kemudian tergantung pressure yang mau di cover dalam artian karena blowout preventer ini sebagai primary barrier saat ada pressure build up saat ada pressure naik sampai surface dan sebenarnya itu tidak tidak diharapkan terjadi karena kalau pressure sampai surface dan melibihi kapasitas dari blowout preventer ini nah itu tapi yang saya sebut kick blowout kemudian setelah ada anular di sini ada pipe ram blend ram ada satu lagi single ram jadi kadang-kadang mereka pakai setiap sumur ada yang pakai double ram nah double ram jadi pasti menggunakan pipe ram dan single ram kalau single ram berarti hanya menggunakan satu single ram kemudian dari single ram ini kita ada spool adapter kemudian ada wellhead nah itu dari wellhead sendiri pun ada surface lain yang mengerjakan itu mereka punya capable buat mengerjakan equipment dan prosedur yang harus mereka jalankan sendiri nah ini yang saya sebutkan tadi di awal bagialah kita dari teknik mesin karena dari BOP saat kita akan ini yang saya kerjakan sampai detik ini saat saya mau mengerjakan sumur saya mendapatkan BOP yang setakat dari RIC saya harus bikin drawing harus revisit drawing karena harus menambahkan equipment dari wall controller saya gimana saya menggunakan AutoCAD ini untuk mendeliver apa sih bagaimana sih perawatan saya ini harus terpasang di atas BOP saya saya bilangnya sama adik-adik tadi berbahagia lah kita tuh teknik mesin udah dari awal udah dari awal kita jadi namanya AutoCAD sampai sekarang masih dipakai mungkin di dunia mahal faktorin pun pakai karena kalau masuk divisi engineer pasti untuk menggambar semuanya pakai solid itu juga pakai Nah setelah kita dapat BOP Startup tidak hanya BOP Startup karena BOP Startup itu hanya menunjukkan bagaimana perawatan di of pasang tapi untuk klien-lien kita bagaimana itu bekerja kita harus mendelipur lagi dalam PNIG Packing and Instrument Diagram jadi outlet itu harus keluar kemana alirannya kemudian kalau ada pressure build up ada pressure yang naik itu sampai mungkin kita harus beat off-nya kemana lainnya kemudian kalau kita mau apply bad pressure dari surface kita apply lainnya dari mana nah itu kita gambarkan ke dalam PNIG ini sejauh ini yang masih saya prepare sendiri sampai sekarang untuk setiap project wheel control yang akan jalan di setiap seumur jadi kalau kita anak mesin sih udah familiar lah ya namanya bolt nut kemudian flanks itu kayak benar-benar namanya peralatannya anak mekanik lah anak-anak bensin lah tau jadi gak semua yang kita pelajari di sini di sini ini gak berguna karena yang saya bilang tadi juga peralatan ini peralatan mekanikal hidrolik masih ada piston kemudian hidrolik power unit itu sisanya HPO itu bisa dibilang ada perajaran konversi energinialah ya itu yang jadi momo saya dulu waktu kuliah konversi energi saya makanya saya gak mau ambil pangkas energi tapi ternyata dapet juga di Ong base oke terus ya BHA bottom hole SMB ini adalah rangkaian untuk mengebur sumur jadi sumur itu gimana sih bisa dilobangin itu pakai apa simpelnya itu seperti itu ya pakai namanya BHA bottom hole SMB kenapa disebut SMB karena dalam satu rangkaian itu tidak hanya satu jenis equipment satu jenis tipe yang digunakan tapi ternyata banyak rangkaiannya contohnya yang paling atas ada drill pipe kemudian ada heavyweight drill pipe kenapa kita sebut heavyweight drill pipe jadi heavyweight ini dipasang atau dirangkai untuk menambahkan beban drill pipe supaya drill bit yang paling ujung paling bawah untuk ngebur sumur ini mempunyai berat yang memampukan dia untuk ngebur sumur itu lebih dalam dan lebih dalam lagi dan drill coral drill coral ini bisa dipasang atau tidak tergantung kebutuhan beban atau berat string yang diperlukan untuk ngebur sumur jadi misal oh ternyata berdepat untuk section atas top section kita sebutnya top section 17,5 kita ngebur 600 feet 600 feet dengan beban dengan formasi presser yang ada di sumur sekian pound oh ternyata tidak perlu drill color jadi drill color tidak dipasang atau drill color tidak dipasang dengan drill color itu dengan 50 pound per feet 50 pound per feet 2 drill color dengan 20 heavy weight drill pipe dengan 100 drill pipe penyata mencukupi oke gak usah nambah level itu nanti ada perhitungannya sendiri jadi balik lagi bahwa BHA ini tidak terangkai dalam satu jenis peralatan tapi berbagai berbagai macam rangkaian satu rangkaian dari berbagai macam peralatan dari bit yang saya sebutkan ribid stabilizer dan itu pun tergantung dari sumur yang kita buruk sumur kita yang kita buruk itu vertical atau directional itu sumur yang mempunyai inclination jadi ada belok kalau vertical hanya lurus dimana measure depth MD itu sama dengan true vertical depthnya itu vertical itu sumur vertical jadi ngeburuknya lurus saja tidak ada belok-belok sama sekali nah yang kedua yang saya sebutkan tadi direksional sumur direksional atau G-type J G-type itu kenapa kita sebutnya J itu ada inclinasi jadi setelah kita ngebur di atas vertical kemudian ada belokan itu inclinasinya berapa derajah itu yang harus kita pertimbangkan dalam BHA rangkaian BHA ini harus kita pertimbangkan untuk sumur untuk mengebur direksional sumur direksional kita butuh namanya mat motor di atas bit karena tanpa mat motor bit itu tidak bisa belok kalau dan perlu kita tahu bahwa drill pipe BHA ini kalau sudah di dalam sumur dia punya light pipe punya pintangan pipe tersendiri maksud saya adalah secara fisual di atas namanya pipe ya disitu kan keras misalnya kalau kita bentuk ini gak bisa bentuk secara dengan tanpa peralatan peralatan pun akan membanding direksional itu susah ternyata sampai sumur mereka itu kalau untuk sumur direksional itu bisa melengkung dalam artian mengikuti arah sumur arah bitnya kemana mereka akan mengikuti nah apa sih tadi yang saya sebutkan bad bit bad bit nah iyalah bit bit itu paling ujung paling ujung dari BHA sebagai pemimpinnya untuk ngebur nah bit sendiri punya macam-macam jadi ada yang ini namanya six six bit mereka tidak punya roller mereka jadi tau kan roller kayak peralatan roller mereka bisa bergerak gitu ya nanti ada tipe-tipe nya roller jadi adik-adik bisa menunjukkan mana yang fix mana yang roller ini adalah termasuk dari fixed bit six bit sendiri ada berbagai macam short medium long natural atau TSP tergantung pemakaian dari jenis ini tergantung dari formasi formasi itu dari setiap kedalaman mereka mempunyai formasi masing-masing misal formasi 10 meter di atas kita hanya nemunya sen asir di kedalaman berikutnya dari 10 meter sampai 120 meter kita nemunya oh terlihat ada slow shell semacam clay tapi mereka punya permeabilitas yang lebih lebih pengan kalau bisa dibilang kalau adik-adik lihat kayak tangah kering mereta-reta nah itu di dalam di dalam formasi di dalam set itu ada seperti itu ada formasi seperti itu ya balik lagi kita pakai jenis bitnya pakai apa tergantung formasi di setiap formasi yang akan ditambur jadi formasi atas kita mungkin bisa pakai fixed dengan ukuran PDC 17,5 tapi setelah di berikutnya pasti kita akan ganti karena kita menemukan formasi yang berbeda dan mereka punya hasard yang berbeda nanti saya akan tampilkan contoh hasard di setiap formasi nah ini tadi yang saya sebut ini saya sebut roller 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 jadi mereka punya ada 3 roller disitu kita bilangnya tricon bit tricon bit pun juga macam-macam ada yang tungsten ada tricon bit bit ini kalau saya bilang peralatan peralatan yang paling mahal karena apa di setiap titik itu adalah diamond itu permata jadi kalau percaya atau ngebornya terakhir diamond itu bisa untuk ngebor formasi kemudian nah ini tadi BHA yang saya sebutkan setiap whole section mempunyai BHA teli sendiri rangka BHA masing-masing di sebelah kiri ini yang ada dilihat ini untuk BHA untuk ngebor lubang 8,5 di paling bawah ini ada kita punya bit paling bawah yang hijau kemudian di atasnya itu ada bit 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 itu semacam crossover jadi kayak koneksi dari koneksi bit kemudian di atasnya mungkin ukuran dari 8,5 ke 6 ke 4 mereka harus punya crossover nah itu kita sebut BHA dari BHA kemudian dari plot shop sampai yang paling atas yang tadi saya sebutkan adalah real pipe sekali lagi BHA itu punya Rangkean BHA itu punya Rangkean masing-masing di setiap seksion yang tergantung juga di setiap formasi nah di awal tadi saya sebutkan ada Mates ada maaf sebelumnya Mbak Dia untuk Mas Anas Apriyata tolong micnya harap dimatikan terlebih dahulu terima kasih silahkan Mbak Dia Oke Inilah gunanya mat atau lumpur lumpur itu untuk mengangkat hati jadi saat kita mengebor formasi kita akan menemukan ciping dari formasi logikanya kayak kita ngebor tembok aja lah kita ngebor tembok pakai ngebor biasa ngebor hand itu kan cipingnya dari tembok sama seperti dengan kita ngebor sumur untuk LMJS tapi perbedaannya kalau kita ngebor tembok biasa cipingnya bisa keluar dan tidak ada masyarakat sama sekali di dalam sumur kalau di dalam sumur kan kita gak tahu di dalam itu ada apa gasnya pressurnya berapa kemudian ada H2S atau enggak seperti itu jadi mat ini fungsinya untuk mengangkat cutting supaya sampai ke surface permukaan jadi saat mereka melanjutkan pengeburan di ke dalam selanjutnya tidak ada staff jadi staff itu bisa disebabkan karena cutting tidak 100% tidak terangkap kemudian fungsi lainnya bisa sebagai lubrika sebagai lubrikasi bit jadi bit itu kan kalau muter terus kayak mesin itu kan panas nah mat ini sebagai pendingin dan sebagai pelumas untuk bit kemudian bisa juga untuk control washers kita pakai LCM namanya kita untuk mat kemudian control soft surface pressure kita pakai barit biasanya kebanyakan terus sebagai acidity dan terakhir mat itu juga tergantung dibedakan jadi tidak oil based mat water based mat dan untuk offshore sendiri kita sebutnya water based mat karena kalau di laut kita mixing mixing lumpurnya itu pakai apa tidak bisa pakai fresh water air laut jadi kita pakai water based mat jadi ada treatment sendiri untuk si water based mat itu sendiri jadi kalau boleh dibanyakan sama adik mat lumpur gimana lumpur yang kayak di film-film misalnya jadi kayak lumpur itu bahan dasarnya chemical itu kayak semen tapi punya visposity PVYT itu berbeda-beda dari LCM dari barit kemudian potas yang punya acidity yaitu kita mixing dengan fresh water yang water makanya disebut dengan water basmat kalau oil basmat biasanya kita mixingnya dengan bukan dengan air tapi dengan solar nah solar adalah bahan bakar teraman untuk mengibur sumur karena dia tidak menimbulkan cash point makaran nah kalkulasinya ternyata mixing lumpur itu gak cuma mixing di baja kita punya kalkulasi jadi berapa air yang kita tambahkan ke dalam chemical lumpur kemudian bitnya itu bit tipenya apa dia punya diameter berapa kemudian formulasinya itu formasi apa harus tahu karena setiap formasi gak cuma pha dia gak cuma bit tapi lumpur pun juga punya komposisi tersendiri untuk setiap formasi untuk setiap informasi jadi ini ada servicenya sendiri kita bilang mateng mateng mereka yang akan mengeksekusi lumpur itu akan di apply di sumur itu berapa itu mereka nah ini secara general mak sistem itu ada storage tank storage tank itu jadi mixing semuanya ada di situ kemudian ada pompa yang nantinya akan mengalirkan dari storage tank ke dalam sumur jadi lumpur itu akan dibawa dengan perantara pompa itu untuk masuk ke blue string jadi lumpur itu lewat blue string di dalam BHA itu lumpur masuk ke dalam real string kemudian akan keluar bibit yang itu akan mengangkat kaki ke atas selain dengan lumpur kita juga akan sirkulasi lumpur itu juga butuh pressure jadi jadi kalau bisa dibina untuk lumpur sumur itu ngatur pressure ngatur sirkulasi supaya formasi itu enggak pecah supaya formasi enggak loss karena pasti di formasi pengemburan itu kita ketemu zona loss dan zona itu yang harus kita jaga saat kita apply lumpur dan apply pressure dari sukses building plan saya sebutkan tadi sebelum kita memulai pekerjaan sebelum kita mulai ngebor kita harus punya plan dulu kita harus punya proposal dulu proposal kita itu isinya apa aja sebelum kita ngebor yang harus kita kasih ke FKM sorry adik-adik ini ada beberapa yang saya block karena ini mengandung nama user dan nama sumur jadi saya hanya memberikan yang boleh di-share aja jadi kayak tipe-tipe sumurnya apa vertikal atau directional yang saya sebutkan tadi vertikal adalah sumur yang di-bor secara lurus MD dan DVD MD dan true vertical date-nya sama kita bisa lihat di whole section casting section disini disini kita lihat at 400 feet MD-TVD berarti karena sumur vertikal jadi 400 MD untuk DVD-nya pun date-nya juga sama 400 kalau sumur itu direksional nilai TVD itu akan lebih rendah dari MD perhitungannya 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 dari cost cost inclination inclination ada berapa cost 14 oh 400 dengan date 400 dia punya inclination 14 pasti akan lebih kecil dibanding 400 dari date-nya MD sekitar 387 poin sekian ini file data yang harus kita submit kita masukkan ke dalam proposal kemudian ini formasi jadi yang tahu formasi ini data formasi ini biasanya orang subservice ini saya pakai formasi yang ada di Jawa Bred jadi dari Bekasi dari Citarang sampai Cirebon itu formasinya masih sama jadi di atas ada Cisubuh setelah Cisubuh formasinya ada Parigi kemudian Apucukulakan sampai basement sebelum basement ada Cetibarang nah ini kalau dilihat dari DVD dan MD nya kan ini sumur direksional atau vertikal ada yang boleh salah satu jawab ayo kalau DVD nya lebih kecil dari MD dia direksional atau vertikal will ini vertikal mbak ada yang lain ayo ini orangnya berapa sih tiga tok 133 loh ini partisipan 133 direksional mbak direksional ada yang lain saya butuh satu jawaban lagi vertikal mbak vertikal oke dua vertikal satu direksional dan ternyata ini adalah sumur direksional seperti yang saya sebutkan bahwa kedalaman DVD lebih kecil dibanding MD jadi apa mereka punya inclinasi mereka ada berapa derajat sumur itu yang saya sebutkan dari setiap formasi mempunyai otologi dan hasap masing-masing CSB itu Cisubuh yang saya bilang tadi Cisubuh itu ada sandstone kemudian problemnya apa kalau kita ketemu sandstone clay clay problem clay itu tanahnya apa sih tau kan kalau kita penggang karena lihat kan ulet ya mereka kayak mengikat kan jadi ya kemudian ada seluruh sel parigi ada landstone nah biasanya di formasi landstone ini kita yang hati-hati slow ROP misalnya RPM kita maintain pressure dan maintain sirkulasi dari situ kenapa ada parcel total loss dan ada kick nah ini harus kita maintain kalau kita kick berarti pressure kita ada di lebih bawah dibanding formation pressure formation pressure itu adalah pressure yang ditimbulkan dari formasi tersebut kalau hydrostatic pressure jadi kenapa terjadinya kick itu hydrostatic pressure itu lebih kecil dibanding formation pressure hydrostatic pressure itu pressure yang ditimbulkan dari peralatan dan peralatan surface yang masuk ke dalam sumur jadi kalau ada kick berarti formation pressure itu lebih besar dibanding hydrostatic pressure sendiri kemudian ada loss kalau loss berarti formation pressure itu lebih kecil jadi semua harus balance semua harus balance dari lumpurnya plannya harus berapa kemudian apply pressure harus berapa kemudian apercikulakan punya litologi dan masing-masing sampai basement ini biasanya dipakai sebagai titik produksi nah ini yang saya sebutkan tadi jadi di building plan itu kita harus dari hazard dan litologi tadi kita perhitungkan antara pore pressure itu yang merah kemudian yang crack gradient itu yang crack gradient FBE ini apa kalau melebihi FBE melebihi dari formation berarti kita jatuhnya total loss tapi kalau kita lebih sorry kalau kita under dari frack berarti kita memecah formasi memecah formasi itu istilahnya kita jadi merusak formasi formasi dari izin mengingatkan oh ya sebentar lagi kemudian kita ada gradient temperature itu harus masuk dalam building plan kemudian ada skematik skematik casing jadi setelah kita ngebor kita harus mengamankan sumur tersebut dengan apa? dengan casing ada konduktor ada intermedia ada production ada liner semuanya ini nanti akan disemin nah ini kemudian ini contoh aja secara just quick show untuk di informasi 12 papat kita harus ada di informaternya di fluidnya kita harus aduk pvwp-nya berapa dan typical marknya harus apa jadi setiap formasi kita harus punya planning sampai planning cement casing nah dari plan ini kita juga masukkan during time jadi dari awal ngebor sampai kita dapet production formasi untuk produksi itu untuk berapa hari itu disampaikan di proposal during time ini terus kemudian ini summary summary dari well-plained semuanya jadi jadi ada casing design ada data ada juridit kemudian peralatan yang digunakan amaja kemudian lumpurnya beratnya yang harus di apply itu berapa sampai litologi dan nasab yang paling kanan itu harus kita sampaikan ini sedikit saya mengenai dwell control yang saya perjakan yang saya tadi bilang saat kita ngebor dengan lumpur 10 ppg ternyata ada formasi kelebihan 0,57 dengan kedalaman DVD 10.000 feet kita harus hitung biblioterapressor nya berapa ya kan biblioterapressor itu jadi 0,0,5 pertama itu sebagai gladien sumur untuk biblioterapressor pengalihnya DVD kemudian market kita dapat hasil 5200 PSI untuk biblioterapressor kemudian setelah kita dapat biblioterapressor kita hitung formation presernya kita udah tau nih formation preser gradien berapa PSI per feed nah gampang formation preser presernya berapa ya gradien dikalikan DVD nya aja berapa 5700 oh ternyata kita punya formation preser 5700 tapi hidrostatif preser kita di atas itu cuma 5200 nah inilah yang namanya bisa terjadi key karena hidrostatif preser kita lebih kecil dibanding formation preser cara menanggulannya kita seperti apa kita punya ini tadi hidrostatif 5200 formation preser 5700 oh selisihnya ternyata 5200 PSI nah 5200 PSI itu yang kita apply dari atas set in deep preser jadi sorry preser jadi sekitar 500 PSI yang harus kita tambahkan dari atas untuk menyembahkan information preser itu untuk tidak jadi key itu sudah jam berapa setengah lima ya oke terakhir sih Q&A silahkan ada pertanyaan atau apa kemudian saya punya puis satu saya sebutkan tadi Pak Eko saya minta izin saya kasih adik-adikku supaya ada ini aja sih apa mau salah mau bener terserah saya punya soal soal oke ada satu dua tiga empat ada lima pertanyaan saya saya tidak perlu jawabannya di zoom sekarang tadi adik-adik sudah catat email saya dan whatsapp silahkan boleh di foto kali ya nomor satu saya tidak perlu tulisan yang rapi karena saya bukan dosen dan ini cuma buat iseng-iseng aja sebenarnya kalian boleh corak-corak diketas ah ini mbak nomor satu abc-nya ini silahkan saya gak perlu yang rapi silahkan kirim ke email saya atau whatsapp saya jawabannya terserah kalian mau kirim yang kapan tapi saya menunggu tiga jawaban pertama yang betul nanti saya kasih ke siapa ya jawaban atau toyep nanti saya kabari tiga orang itu nanti saya minta alamatnya saya ada merchandise kecil yang jawab pertama benar jadi saya gak perlu jawaban sekarang silahkan email ke saya atau whatsapp ke saya jawabannya tiga orang pertama yang benar jadi kalaupun dia kirim saya pertama nih tapi ternyata dia salah tapi selagi saya yang benar ya mohon maaf nih saya mencari tiga jawaban yang benar oke kekecilan gak dia silahkan di catat pertanyaan nomor satu atau difoto silahkan ya biar cepat aja kan nomor kedua nomor ketiga kalian cuma jawab ini benar atau salah segmen ini terus kemudian nomor empat pilih salah satu A, B, atau C yang terakhir adalah berhitung yang gak ya yang soalnya belum keser kayaknya ah sorry pak sudah sudah terlihat sudah oke kurang bisa dikit mungkin ya ya boleh dipoto jadi silahkan dipoto aja mas silahkan mas nomor satu saya cuma pengen jawaban ABC itu hipocasting dan size-nya berapa C-nya gak kelihatan mbak yang yang C ini ini pertanyaan nomor satu hipocasting dan size ya jangan cuma hipocasting-nya tapi size-nya berapa A, B, dan C terus sudah ada yang belum foto nomor satu oke ya kita nomor dua tiga dan empat nomor dua dan tiga saya cuma butuh jawaban saya benar atau salah kemudian nomor empat pilih salah satu oke kemudian yang lima namanya naik-taik mesin kalau gak hitungan gak up dola ya jadi nomor lima hitungan ya saya mau tanya SADP yang harus di-apply dari atas berapa dengan martweat 10.3 dbg kedalaman sumur 9455 feet dengan formation gradient-nya 0.55 64 silahkan WA atau email ke saya boleh tulis lagi sudah ya ini yang saya sampaikan kurang lebihnya untuk Q&A kalau ada pertanyaan kirim aja ke WA sama email karena jamnya sudah mepet ya jadi boleh di-email atau di WhatsApp sekali lagi saya 24 jam kalau mau telefon juga gak apa-apa tapi WhatsApp dulu takutnya kalau nomor tidak terkenal saya suka gak terima kasih terima kasih atas penamparan Ibu Sekar Kuri Joliani yang telah memberikan masyarakat kuliah hari ini untuk sesi pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan membuka dua sesi pertanyaan lebih dahulu karena waktu sudah cukup untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di kolom set nama dan silahkan buat teman-teman atau sebelum tunggu pertanyaan ya mungkin Mbak Sekar cerita sedikit dulu proses seleksi pas penerimaan karyawan seperti apa Mbak biar gak sih punya gambaran tesnya ini dan sebagainya jadi kalau boleh dibilang dari awal dulu saya dulu pernah masuk manufaktori sebentar Pak kalau gak salah dulu kita ada bersama dengan JST Company ya Electronic Part atau apa saya lupa itu cuma berapa bulan kemudian saya masuk ke oil service itu dulu oil spill responder untuk penanganan tumpah minyak dan itu kerjanya pasti di tengah laut sangat jarang untuk di offshore pasti kebanyakan di offshore sebenarnya apply dari awal itu kalau karir pad kalau boleh dibilang karir pad di oil and gas kalau saya boleh saran kamu sudah terjun pertama disitu adik-adik sudah terjun pertama di oil and gas selanjutnya kalau bisa oil and gas terus karena untuk balik ke manufakturing itu aneh susah karena kalian harus silahnya ya kalian kita punya skill mechanical tapi akan saya disayangkan kalau sudah punya jalur tiba-tiba ke yang lain kecuali kalau kalian mau jadi bisnismen silahkan tapi kalau untuk dunia pekerjaan kalau saya lebih terserang kalau sudah terjemur di dunia land gas lanjutkan dunia land gas karena ilmu land gas tidak cuma satu dua tapi banyak banget servisnya itu banyak dari wireline direksional drilling lumpur saya wheel control manage pressure drilling dan banyak sekali terus kemudian dari situ sampai 12 tahun ini saya juga pindah-pindah kalau dilihat dari CV atau di link in saya punya link in juga silahkan cari saya sekarang WD Wayani disitu kalau boleh dibilang saya rada-rada malu dikit ya karena sudah menselok-menselok kesana-sini sebenarnya tapi di dunia land gas dan kebetulan perusahaan tersebut di wheel control semua jadi untuk pekerjaan saya sendiri wheel control aja sampai sekarang pun saya masih belajar dan masih banyak ilmu yang harus dipelajari jadi buat adik-adik jangan pernah takut untuk memasuki dunia yang baru istilahnya kok saya sendirian ini timersin di dunia perniakan teman-teman sampai istilahnya bustus aja orang milak semua nah disitulah kita ditantang untuk belajar belajar dan belajar silahkan mas teri untuk penanyaan pertama silahkan Muhammad tinggi ilmawan waktu itu tepat dipersilahkan terima kasih mas teri mohon izin Bapak Prodi sama jajaran dosen teknik mesin UNS Bapak Ibu alumni teknik mesin UNS juga Assalamualaikum Selamat sore perkenalkan nama saya Muhammad Tinggi Ilmawan dengan I0419056 izin bertanya Mbak Dia menurut Mbak Dia prospek perusahaan drilling seperti perusahaan Mbak Dia Weatherford dan mungkin seperti setahu saya ada Halliburton gitu ya Mbak atau mungkin perusahaan drilling ada perusahaan EPC seperti KBR atau Floor itu ke depannya gimana ya Mbak prospeknya kan tadi Mbak sempat bilang harga oil per barrel itu udah makin menurun ya Mbak apakah masih menjanjikan terus mempunyai prospek yang bagus buat lulusan lulusan terik mesin ke depannya kalau untuk melihat prospek ke depan saya bukan paranormal dalam artian ya itu dunia pekerjaan itu bukan dunia perkuliahan dalam artian begini kalau kamu keputusan untuk masuk dunia oleng gas tiba-tiba dunia oleng gas seperti ini itu resiko yang harus kamu terima itu yang harus kamu terima jadi kita gak bisa dunia pekerjaan itu hanya mulus-mulus aja dan saya gak mau terima nih kayak gini oleng gas tidak menjanjikan atau itu tergantung kebalik lagi sih ke diri kalian masing-masing kalian oke gak dalam artian terima resiko gak kalau tiba-tiba oleng gas oke mbak nanti banyak mbak apa-apa gak takut mau di layoff semuanya dapat pesangon dapat duit saya tertarik mbak dengan dunia oleng gas 5 tahun kerja udah cukup untuk tabungan berapa tahun 20 tahun terus terang 5 tahun pertama saya gak ada tabungan jalan-jalan telat saya tabung itulah kebanyakan orang oleng gas seperti itu baik untuk pertanyaan kedua karena tadi sudah tahu mungkin sekarang jalan mungkin Darunur Kusuma silahkan ya terima kasih moderator perkenalkan nama saya Darunur Kusuma astuti NIMI 0418063 dari teknik mesin angkatan 2018 mbak Dea disini saya mau bertanya bagaimana cara atau tips dari mbak Dea agar bisa cepat belajar mengenai dunia oleng gas padahal mbak Dea waktu kuliah itu kan mengambil material otomatis kan mbak Dea lebih paham mengenai material nah tipsnya bagaimana ya mbak Dea terima kasih itu yang dulu pernah saya takutkan saya belajar dari mana ya perminyakan sedangkan saya punya saudara cuma satu juga tidak di pilih perminyakan yang notabene beda aliran misalnya dengan saya saya untuk pengembangan jangan takut karena kamu masuk dunia alias gas pasti kamu akan di training dulu dan kamu ada uji kompetensi jadi kayak naik kelas kelas 1 kamu belajar ini kamu di training dulu di uji kompetensi oke baru naik ke kelas 2 nanti di uji kompetensi nah dari situ kamu akan tertantang saya harus belajar saya harus cari ilmu sebanyak mungkin terus kalau kalian di lapangan disitulah kesempatan kalian untuk belajar dunia ilmu yang biasa selain apa yang kamu miliki dan berteman dalam artinya bersosialisasi dengan services yang nangin sharing ilmu disitu sih itu jendaru by the way kamu sama loh kayak saya 040463 iya mbak terima kasih mbak sama-sama baik terima kasih atas mungkin jika teman-teman masih ingin bertanya mungkin bisa via personal kemudian untuk sesi selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat selamat menikmati selamat menikmati maaf karena ada kesalahan file-nya belum bisa terbaca untuk penyerahan sertifikat nanti bisa langsung ke email sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada mbak Dias yang sudah mengisi kuliah kamu untuk hari ini kemudian untuk acara penutup marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah kemudian yang lain saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat banyak perkataan yang kurang terkenan terima kasih atas perhatian dan kehadiran di kuliah tamu online hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Wassalamualaikum